Diduga terjadi kecurangan dalam pembelian tembakau, ratusan petani gerebek salah satu gudang mitra PT Gudang Garam di Pamekasan, Madura. Mereka menilai ada kejanggalan dari hasil timbangan gudang yang membuat para petani merugi. Ratusan petani tembakau melakukan unjuk rasa ke salah satu gudang mitra PT Gudang Garam di Jalan Raya Belumpungan Kejamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Madura. Kedatangan mereka meminta kejelasan dan pertanggung jawaban atas kejanggalan dari hasil timbangan gudang karena hal ini membuat para petani rugi. Menurut petani, hasil timbangannya tekor setelah dari gudang sehingga tidak seperti saat ditimbang sebelumnya. Bahkan parahnya lagi, tekor hasil timbangan ini dalam gisaran 3-5 kg saat tembakau mereka dijual ke PT Praya Multisentosa milik Hadi Kristanto. Bahkan dalam video amatir yang beredar, tekornya timbangan ini dikarenakan adanya pengambilan sampel di atas 1 kg perkemasan milik petani. Menurut Subairi, salah satu perwakilan petani, kecurangan timbangan tembakau petani itu diketahui berdasarkan nota yang diberikan pihak gudang kepadanya. Ada sekitar 120 perkemasan milik petani yang diduga telah dicurangi oleh pihak gudang. Sehingga pihaknya meminta agar tembakau petani di dalam gudang ditimbang ulang, namun pihak gudang keberatan dengan desakan para petani. Lantaran tembakau petani sudah menumpuk dengan tembakau lainnya. Ini kita melakukan sidak ke gudang ini sebagai petani yang jadi korban. Bahwa beliaunya punya tembakau, ada ketegoran timbang. Ada yang 4 kg, 3 kg, ada yang 5 kg. Perkemasan itu? Perpau. Untuk ketegoran, ketegoran giluan dari pihak petani. Nah intinya, petani itu yang lewat saya, setiap tahun itu tembakaunya diletak di rumah. Kami yang dijual. Pihak gudang meminta waktu atas desakan para petani. Namun, masa menolak, memilih bertahan di tempat. Kemudian dari perwakilan mereka melapor ke Polres Pemekasan agar masalah ini diproses secara hukum.